Artinya kita membentuk semacam presidium dengan beberapa tetua, itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian juga ada di Lampung. Yang kami semua berjumpa tujuh supaya artinya kalau ada permasalahan-permasalahan, khususnya yang menyakuti layar di daerah manapun, cepat juga bisa kami atasi karena kami mempunyai beberapa tetua yang ada di beberapa daerah. Ini berdiri sejak tahun berapa, dan harapan serta tantangan ke depannya apa? Kami berdiri, kalau kami khususnya PPN, itu kami berdiri sejak tahun 2014. Nah, supaya perjuangan kami ini bisa lebih efektif, bisa lebih kuat, Maka kami mulai tahun 2021, kami berusaha mengkormatkan semuanya, mengkormatkan semuanya ini dalam membuat rumah bersama asosiasi dan komunitas ini. Harapannya ya artinya justru dengan kami bersatu ini, apa yang menjadi kebutuhan kami ini bisa sampai kepada pemerintah dan diperhatikan. Itu-itu tujuan kami. Dan ternyata pemerintah pun juga menanggapi, karena pemerintah menendaki aspirasi itu keluar dari satu pintu, itu pun juga saat ini banyak sekali di, apa yang namanya, banyak sekali di Kabupaten, ya. Baik itu dari kesempatian pertanian dan bahkan sekarang apa. Dan ternyata pemerintah, ini semuanya, baik itu untuk pemerintah penyakian maupun dari pemerintah panas, ini semakin baik memberikan perhatian kepada peternak, sehingga pesan-pesan ya diharapkan ketempat ini menjadi lebih ketempat ratasi. Dengan kegiatan ini tanggapannya apa, tanggapan dari acara ini? Tanggapan acara ini sangat bagus Pak Yan. Dan ini setiap tahun berjalan, meskipun kemarin di tahun 2019, 2020, 2021, itu setiap setara offline, offline, tetap pemerintah seperti ini, itu tidak bisa dijalankan, tetapi kami sepanjang sekali tahun ini bisa berjalan.